Lensa yang akan kita review kali ini adalah salah satunya lensa fix kategori mid-TL 56mm dengan bukaan aperture f1.4 yang ada di jajaran lensa khusus untuk kalian para pengguna kamera mirrorless bersensor APS-C dan MFT yaitu Sigma 56mm f1.4 DC DN Halo para menikmati satu, saya Pius selamat datang kembali di Cita Segari untuk kalian yang baru bergabung ke channel ini silahkan klik tombol subscribe dan buat yang masih ragu-ragu untuk subscribe mudah-mudahan kalian akan subscribe karena untuk ngetik tombol subscribe gratis alias gak bayar Lensa Sigma 56mm yang akan kita review kali ini adalah salah satu dari jajaran trio lensa Sigma lainnya yaitu 16mm dan juga 30mm dan semuanya dengan bukaan aperture di f1.4 pada video kali ini lensa yang kita review adalah untuk mounting kamera mirrorlessnya Canon seri EF-M tetapi trio lensa Sigma ini tersedia juga untuk kalian para pengguna kamera Sony M-mount seperti Sony A6000, A6500, A6300, dan lain-lain selain itu tersedia juga untuk kamera bersensor MFT atau micro 4-thirds dan juga L-mount secara teknis lensa Sigma 56mm ini tidak ada saingannya dari yang terakhir kali kita cek di website Canon Indonesia lensa fix dengan focal length mid-tile nya tidak ada sama sekali yang focal lengthnya mendekati hanya yang 32mm saja dimana saingan ketatnya adalah lensa Sigma 30mm f1.4 yang video review lengkapnya bisa kalian cek langsung di bagian deskripsi video ini oke pertanyaannya sekarang emang lensa dengan focal length 56mm ini enaknya dipakai buat motret apa? luas frame dari 56mm ini kalau di kamera full frame jadinya sekitaran 85mm dimana angka focal length seperti ini bisa dibilang sangat banyak digunakan oleh fotografer portrait ataupun close up tapi jangan salah lensa ini juga bisa digunakan untuk memotret landscape untuk street photography ataupun untuk memotret subjek-subjek yang posisinya agak jauh apalagi dengan bukaan lensanya yang sangat besar di f1.4 kita bisa mengisolasi satu subjek tertentu supaya lebih menonjol dengan bukaan f1.4 nya pastinya lensa ini sangat bisa diandalkan pada kondisi low light atau minim cahaya seperti malam hari selling point lain dari lensa ini adalah ukuran bodi lensanya bisa dibilang cukup ringkas dimana desainnya dikhususkan untuk menyesuaikan dengan ukuran bodi kamera mirrorless bersensor APS-C yang biasanya relatif kecil dimana secara spesifik Sigma melabeli lensa ini dengan istilah contemporary yang bisa kita lihat tertempel manis di bodi lensanya yang disingkat dengan huruf C meskipun ukuran bodinya terbilang yang paling pendek dari dua saudaranya yaitu lensa 16mm dan 30mm tetapi bobotnya sedikit lebih berat dibanding lensa 30mm yaitu sekitar 280 gram hal ini sepertinya memang masih menjadi ciri khasnya lensa-lensa Sigma dimana mereka masih banyak menggunakan bahan-bahan berat pada konstruksi lensanya sehingga bobot lensanya bisa dibilang lebih berat dari yang lainnya berikut ini penampakannya terpasang di kamera Canon EOS M100 meskipun terbilang agak berat tetapi masih cukup nyaman digunakan khususnya secara handheld ukuran diameter ring filter lensanya adalah 55mm dan setiap pembelian lensanya sudah include lens hood atau tudung lensa yang berbahan plastik dimana kualitasnya terbilang lumayan solid kemudian pada bagian mounting lensanya semuanya total berbahan besi mungkin ini juga salah satu hal yang membuat bobot lensanya jadi agak berat sayangnya mountingnya ini tidak di shield padahal lensa yang sama untuk kamera Sony mountingnya sudah di shield sehingga lebih tahan terhadap debu dan cuaca lembab saya sendiri kurang paham kenapa hal ini bisa berbeda-beda padahal lensa Sigma 56mm ini baik yang untuk mounting EFM maupun yang E-mount konstruksinya sama persis kemudian untuk ukuran tuas manual fokus di bodi lensanya bisa dibilang cukup besar dimana perputarannya menurut saya sangat ringan dan sangat halus selling point utama dari lensa ini sudah pasti adalah efek bokeh yang dihasilkan dari bukaan f1.4 nya yang terlihat sangat keren dan super creamy pola bulatan bokehnya pun menurut saya cukup menarik untuk sekedar membandingkan dan sebagai gambaran efek yang dihasilkan dari angka aperture f1.4 berikut ini contohnya foto ini adalah hasil foto dari angka aperture f4 kemudian yang ini dari angka aperture f2.8 kemudian yang selanjutnya dari angka aperture f2.0 dan yang ini adalah dari angka aperture f1.4 dimana perbedaan efek bokehnya sangat jauh berbeda mengenai kecepatan penguncian autofokusnya untuk pemotretan menurut saya sangat cepat tetapi apakah kinerja pengunciannya selalu akurat untuk itu saya mencoba melakukan beberapa test shot dimana saya memotret subjek manusia secara beruntun dalam satu kali jebretan dengan bukaan aperture maksimalnya di f1.4 proses pemotretannya adalah secara handheld bukan di atas tripod sedikit banyaknya subjek yang akan saya potret ataupun kamera saya pasti ada pergerakan oleh karena itu mode autofokusnya saya set ke mode servo agar autofokusnya bisa tetap men tracking subjeknya dari hasil 3 kali percobaan saya mendapatkan kesimpulan yang cukup mengejutkan dimana dari total 16 frame foto dalam 1 kali jebretan hanya 2 frame foto saja yang agak sedikit misfokus jadi bisa dibilang akurasi penguncian autofokus dari lensa sigma ini 90% lebih hasilnya akurat saya sangat jarang sekali menemukan lensa semantap ini sementara untuk kebutuhan video kinerja penguncian autofokus lensanya sama cepatnya dengan kebutuhan pemotretan tetapi transisi perpindahan autofokusnya menurut saya agak kurang smooth secara keseluruhan lensa ini sangat nyaman digunakan untuk merekam video yang sinematik karena bukaan aperture f1.4 nya akan menghasilkan efek bokeh yang super duper creamy untuk suara motor fokusnya sendiri lumayan silent baik saat memotret maupun recording video dan bisa dibilang hampir tidak terdengar untuk minimum focusing distance atau jarak fokus terdekat lensanya bisa dibilang tidak terlalu close up menurut informasi yang tertera di websitenya sigma jaraknya adalah sekitar 50 cm dari pengalaman saya yang cukup banyak menggunakan lensa-lensa dengan bukaan aperture yang besar seperti f2.0 ataupun f1.8 rasanya cukup sulit untuk bisa mendapatkan hasil foto yang benar-benar 100% tajam biasanya hasil fotonya masih agak soft meskipun saya gunakan tripod tetap saja agak sulit untuk bisa mendapatkan hasil foto setajam silet pertanyaannya sekarang apakah hasil foto dari lensa ini di bukaan f1.4 nya bisa tajam? oke sekarang mari kita analisa bersama ketajaman foto dari lensanya beserta masalah-masalah lainnya yang juga biasa terdapat pada lensa-lensa secara umum sebagai informasi pemotretannya kita lakukan di studio dengan ruangan tertutup dengan lighting yang konstan kamera yang kita gunakan adalah Canon M100 dengan resolusi 24MP selama pemotretan posisi kamera diletakkan di atas tripod dan kita memotret menggunakan fitur self timer untuk menghindari getaran atau kamera shake agar hasil fotonya lebih akurat foto pertama ini dari hasil foto di angka aperture f1.4 mari kita mulai analisa dari bagian tengah frame fotonya dimana sepertinya hasil fotonya masih agak soft naik ke angka aperture f2.0 ketajamannya meningkat drastis naik ke angka f2.8 ketajamannya masih sama naik lagi ke angka f4 ketajamannya sedikit bertambah lanjut ke angka aperture f5.6 ketajamannya tidak bertambah tapi masih tetap stabil lanjut ke angka f8 ketajamannya mulai sedikit berkurang naik lagi ke angka aperture f11 mulai terlihat soft terakhir di angka aperture f16 sebagai angka aperture tertinggi dari lensa ini hasilnya jauh semakin soft sekarang mari kita analisa bagian sudut frame fotonya mulai dari angka aperture f1.4 dimana hasilnya juga sama dengan yang bagian tengahnya yang masih sedikit soft naik ke angka aperture f2.0 mulai terlihat tajam naik lagi ke angka f2.8 ketajamannya makin bertambah lanjut ke angka f4 ketajamannya juga sedikit bertambah naik ke angka f5.6 ketajamannya masih sama dan stabil naik ke angka aperture f8 sepertinya ketajamannya mulai berkurang drastis selanjutnya di angka aperture f11 mulai kembali terlihat soft terakhir di angka aperture f16 terlihat jauh semakin soft dari hasil analisa kita tadi bisa kita simpulkan bahwa ketajaman maksimal dari lensa sigma ini pada bagian tengah framenya ada di sekitaran angka aperture f2.0 sampai f5.6 kemudian ketajaman yang paling merata di semua area menurut saya ada di angka aperture f2.8 sampai f5.6 salah satu hal yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah soal akurasi warna yang dihasilkan oleh lensanya karena seperti yang kita ketahui bahwa lensa sigma ini bukanlah lensa native dimana biasanya karakteristik warna yang dihasilkan sedikit berbeda dengan lensa nativenya Canon mari kita bandingkan warna yang dihasilkan oleh lensa sigma 5.6 mm nya dengan lensa kit Canon 1545 mm berikut ini kedua foto ini sama-sama kita tik menggunakan kamera Canon M100 untuk kondisi lightingnya sama persis kemudian settingan white balance nya juga sama-sama di 5000 Kelvin dan juga settingan picture style nya sama-sama di settingan netral dan sama-sama file raw foto kiri dari lensa sigma 56 mm foto kanan dari lensa kitnya Canon 1545 mm tapi fotonya kita tik dari angka vokal yang tertingginya yaitu di 45 mm angka aperture keduanya sama yaitu f8 dan pencahayaannya juga sama persis kalau kita perhatikan secara detail menurut saya hasil warna yang dihasilkan oleh kedua lensa ini cukup berbeda dimana pada foto kiri hasil dari lensa sigma menurut saya terlihat lebih cool sementara pada foto kanan dari lensa Canon terlihat lebih warm bagaimana menurut kalian tampilan warna foto yang mana yang lebih kalian suka untuk masalah chromatic aberration pada hasil foto dari lensa sigma nya bisa dibilang cukup minim dan tidak mengkhawatirkan sama sekali selanjutnya mengenai masalah distorsi lensanya dimana lensa ini masuk kategori lensa yang agak tele dimana biasanya akan menghasilkan distorsi seperti pada foto ini distorsinya terlihat lumayan cekung kemudian untuk masalah vignetting lensanya menurut analisa kita lumayan besar yang paling parah ada di angka aperture f1.4 tetapi anehnya di angka aperture f2.0 vignettingnya memang terlihat berkurang tetapi exposure pada bagian tengah framenya juga berkurang dan pada frame-frame selanjutnya exposurenya stabil jadi bisa dibilang hasil foto di angka aperture f1.4 jauh lebih terang dan kontras dibanding angka aperture lainnya dan hal ini cukup jarang saya temui pada beberapa lensa yang pernah kita review sebelum-sebelumnya oke sebenarnya beberapa masalah-masalah yang sudah kita jabarkan tadi sekarang sudah bisa dengan mudah dikoreksi menggunakan software Lightroom untuk mempelajari bagaimana cara mengkoreksi masalah distorsi lensa chromatic aberration dan juga masalah vignetting lensa video tutorial lengkapnya bisa kalian cek di bagian deskripsi video ini banyak yang mengatakan bahwa hasil foto dari lensa fix lebih tajam dibanding lensa zoom apakah benar demikian? sekarang mari kita bandingkan ketajaman hasil fotonya antara lensa sigma 56mm nya dengan lensa zoom Canon 15-45mm memang komparasiennya akan terlihat kurang adil dimana angka focal length dari lensa Canon nya hanya mentok di angka focal length 45mm tapi kita akan bandingkan angka aperture yang sama yaitu dari f8, f11, dan f16 saja untuk mempersingkat waktu foto sebelah kiri adalah hasil foto dari lensa sigma 56mm foto sebelah kanan dari lensa Canon 15-45mm kedua foto sama-sama menggunakan angka aperture di f8 pada bagian tengah frame fotonya terlihat jelas hasil foto dari lensa sigma 56mm jauh lebih unggul begitu juga di bagian pinggir frame fotonya masih tetap sama dimana hasil foto dari lensa sigma nya menang banyak lanjut ke angka aperture f11 berikut ini sepertinya tidak beda jauh tetapi pada bagian pinggir frame fotonya lensa sigma nya masih lebih unggul lanjut ke angka aperture f16 berikut ini pada bagian tengahnya hasilnya menjadi terbalik dimana meskipun keduanya sama-sama terlihat soft tapi lensa sigma terlihat lebih soft begitu juga pada bagian pinggir frame nya lensa Canon sedikit lebih unggul yang paling menjadi pertimbangan besar ketika kita akan membeli sebuah lensa adalah masalah harga jualnya untuk harga jual lensa sigma 56mm ini di pasaran Indonesia saat ini ada di sekitaran 6 juta rupiah dan menjadi lensa yang paling mahal dibanding dua saudaranya yaitu 16mm di kisaran harga 5 jutaan dan yang 30mm di kisaran harga 4 jutaan salah satu kekurangan besar dari lensa sigma ini adalah fitur image stabilizer atau sigma menyebutkannya dengan istilah OS atau optical stabilizer yang tidak terdapat pada lensa ini menurut saya pribadi lensa dengan angka vokal yang seperti ini sangat membutuhkan OS atau IS karena lensa tele lebih rentan blur dibanding lensa wide oke secara umum lensa sigma 56mm ini cukup membuat saya kagum dengan kualitas dan ketajamannya kemampuannya dalam kondisi low light pastinya tidak diregukan lagi dan yang menjadi pertimbangan besar adalah harga jualnya yang menurut saya pribadi masih relatif terjangkau sekedar saran dan masukan khusus untuk kalian pengguna baru kamera Canon EOS M yang saat ini hanya punya lensa kit saja dan kalian punya rencana mau membeli lensa yang berkualitas dengan harga yang relatif terjangkau saya merekomendasikan kalian untuk membeli trio lensa sigma ini yaitu 16mm, 30mm, dan 56mm dimana yang 16mm nya bisa kalian gunakan untuk meng-cover area yang wide atau luas seperti memotret landscape ataupun untuk video vlogging kemudian yang 30mm nya untuk foto-foto street travel, still life, ataupun portrait video review lengkap dari trio lensa sigma lainnya yaitu 16mm dan juga 30mm masing-masing bisa kalian cek dari bagian deskripsi video ini sebagai catatan khusus sebelum kalian membeli trio lensa sigma ini di Indonesia dimana hal ini harus kalian perhatikan dengan baik adalah apabila kalian akan membeli lensanya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Blibli, Shopee, dan lain-lain pastikan kalian membeli lensanya dari distributor resminya sigma di Indonesia yaitu PT Aneka Warna Indah nama official store nya seperti yang tertera di layar selain dari mereka, kalian juga bisa order di akun Toko Kamera yang memang adalah dealer resminya PT Aneka Warna Indah karena sepertinya cukup banyak lensa sigma yang beredar di online marketplace saat ini yang bukan dari distributor resmi melainkan BM atau Black Market atau gak jelas dari mana cara gampang untuk tau apakah lensa yang mau kalian beli itu original atau tidak garansinya harus 2 tahun kalau kurang dari 2 tahun bisa dipastikan itu barang BM alias bukan dari distributor resmi sigma Indonesia memang sih perbedaan harga jualnya cukup menggoda dimana bedanya bisa sampai 1 jutaan lebih murah yang BM tapi yang pasti garansinya berbeda dimana sepengetahuan kita kalau ada lensa yang bermasalah biasanya mereka perbaiki sendiri bukan ke servis resmi karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya lensa BM tidak akan bisa klaim garansi ke distributor resmi yaitu PT Aneka Warna Indah karena barangnya bukan dari mereka kalau barangnya dari PT Aneka Warna Indah garansinya adalah 2 tahun tapi jangan sampai kalian terkecoh karena berdasarkan pengamatan kita ada juga beberapa akun Toko Kamera di online marketplace yang mencantumkan garansinya terlihat seperti 2 tahun tapi apabila kita perhatikan lebih detail garansi sebenarnya adalah 1 tahun dan hal ini sudah kita konfirmasikan langsung ke PT Aneka Warna Indah sebagai distributor resmi lensa Sigma di Indonesia bahwa keterangan dari garansi resmi yang mereka berikan bukan terpisah-pisah seperti itu melainkan full 2 tahun baik untuk spare part dan juga servis selain itu lensa Sigma yang BM juga tidak bisa kita mount conversion atau ganti mounting lensanya karena bukan barang original dari distributor resminya Sigma untuk informasi mengenai official store lensa Sigma-nya dan juga informasi lainnya silahkan kalian cek di bagian deskripsi video ini kalau kalian penasaran dengan video review lengkap dari masing-masing trio lensa Sigma ini link videonya bisa kalian cek juga di bagian deskripsi video ini oke para penekar mata status kalian semoga apa yang kita bagikan kali ini bisa bermanfaat dan membantu kalian semua seperti biasa jangan lupa like dan share video ini ke komunitas kalian lainnya sampai ketemu di video-video selanjutnya dan jangan lupa take your gear out and let's make it true ciao sub indo by broth3rmax